Ya, TikTok, aplikasi jejaring sosial yang digunakan oleh ratusan juta pengguna setiap harinya tentunya tidak terlepas daripada error. Baik itu seperti pada kesalahan dalam jaringan atau koneksinya, serta berbagai macam, tipe dan jenis, error atau kesalahan yang lainnya. Oke sebelumnya, like me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang 5 plus cara mengatasi TikTok error atau not working di smartphone Android. Video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke baiklah, langsung saja kita mulai dengan yang pertama, yaitu dengan menghapus cage TikTok. Oke, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa cara ini seringkali dapat mengatasi berbagai macam masalah yang terdapat pada aplikasi ya. Untuk caranya sendiri yaitu kita mulai dengan membuka menu pengaturan, kemudian kita pilih pengelola aplikasi ya. Oke, kita tunggu sebentar. Dia memuat untuk daftar semua aplikasi yang kita miliki di smartphone kita. Kita scroll dan geser saja ke bagian yang paling bawah yaitu adalah TikTok ya. Oke, kita buka. Kemudian kita pilih penyimpanan internal ya. Oke, kita tap dan sentuh saja. Ya, kemudian pada bagian bawahnya kita hapus cage-nya. Cara yang kedua yaitu dengan menghapus data TikTok ya. Oke, untuk caranya dia juga masih sama yaitu melalui menu pengaturan. Kemudian kita lanjutkan saja dengan mencari dan membuka pengelola aplikasi ya. Oke, kita buka. Tunggu sebentar dia masih memuat kembali daftar aplikasi yang terdapat di handphone Android kita. Oke, kita scroll untuk mencari aplikasi TikTok ya. Ya, tap dan sentuh TikTok dari daftarnya ya. Kemudian kita juga lanjutkan dengan memilih penyimpanan internal ya. Oke, kita tap dan sentuh saja. Kemudian pada bagian di sini kita clear atau hapus datanya. Tap OK untuk melanjutkan penghapusan datanya. Cara selanjutnya yang dapat kalian coba untuk mengatasi error atau kesalahan pada aplikasi TikTok. Yaitu dengan memaksa berhenti proses aplikasinya. Untuk caranya sendiri dia tidak jauh berbeda dengan cara yang sebelumnya yaitu dengan melalui pengelola aplikasi ya. Oke, kita tunggu untuk daftar aplikasinya. Ya, kita lanjutkan dengan men-scroll ke bagian paling bawah di mana aplikasi TikTok terdapat di sana. Oke, kita tap dan sentuh saja. Kemudian pada bagian ini kita lanjutkan dengan tap dan sentuh tombol paksa berhenti. Ini akan menghentikan proses dari aplikasi tersebut secara paksa ya. Benar, cara ini seringkali dapat mengatasi berbagai macam masalah yang terdapat pada TikTok ya. Seperti misalnya ketika kita tidak bisa meng-upload atau kita tidak bisa melanjutkan aplikasi setelah kita membagikan video kita. Cara yang keempat yang dapat kalian coba yaitu adalah dengan meng-update dan meng-upgrade aplikasi TikTok ya. Oke, untuk melakukannya kita buka saja Google Play Store kita. Kemudian kita buka aplikasi kita ya. Kita cek apakah ada update terbaru. Jika ada, segeralah perbarui aplikasinya. Cara yang terakhir yang dapat kalian coba yaitu adalah dengan menginstall ulang aplikasinya. Oke, kita hapus saja untuk installan aplikasi TikTok kita. Kita sentuh dan tahan. Kemudian nanti akan muncul pilihan untuk menghapus. Klik OK untuk melanjutkan proses penghapusannya ya. Selain itu, saran kami pribadi, jika masalah yang terjadi dalam aplikasi kalian yang berhubungan dengan internet atau jaringan, maka kalian dapat mencoba untuk mematikan dan menghidupkan kembali jaringan kalian ya. Oke, kita lanjutkan saja untuk cara yang kelima. Setelah kalian hapus aplikasinya sebelumnya, lanjutkan dengan mendownloadnya kembali melalui Google Play Store ya. Oke, ketikan saja TikTok di pencariannya, kemudian lanjutkan dengan tab dan sentuh tombol install untuk memulai download dan proses instalasinya di perangkat Android kita. Oke, seperti itulah kira-kira beberapa cara yang dapat kalian coba untuk mengatasi masalah error yang terjadi di aplikasinya. Oke, kami pikir demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.